Tribunarus keberhasilan Persibandung merebut gelar juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 2023-2024 membuat antusiasme yang tinggi dari para Bebotoh untuk merayakan dengan sejumlah perayaan. Tak tanggung-tanggung perayaan gelar juara tersebut dilakukan para Bebotoh selama dua hari berturut-turut. Adapun di hari pertamanya tepat pada hari Sabtu 1 Juni 2024, para Bebotoh menyambut hangat tim Persib di Kota Bandung sepulangnya dari pertandingan melawan Madura United Stadion Gelora Bangkalan pada 31 Mei 2024. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Adi Ramadhan silakan untuk kelaporan legapnya. Ya baik Adila, ya benar untuk keseperayaan yang dilakukan di hari buah Bebotoh ini terjadi dua hari berturut-turut. Jadi dimulai ketika para penggawa dari Persib ini tiba di Kota Bandung pada 1 Juni 2024 lalu ya kemarin pada hari Sabtu. Dan di sepanjang perayaan tersebut, di hari pertama ini para penggawa Persib ini langsung disambut meriah oleh ribuan Bebotoh. Setibanya di Getolpaster, itu mereka para penggawa Persib ini yang menggunakan bus bankros, ini sambil yang membawa piala ini langsung disambut hangat apapun diarak oleh para Bebotoh dengan antusiasme ya. Jadi untuk di sepanjang jalan ini Bebotoh ini mengawal dari Gerbang Tolpaster, kemudian melewati jalan Junjunan, lalu menuju Hos Cokro Aminoto, lalu menuju ke Pajajaran, jalan Wastu Kencana, Riau, Banda, dan hingga titik terakhir itu di Gedung Sate. Lalu di Gedung Sate sendiri ini para pemain ini langsung juga disambut dengan meriah juga ya oleh para Bebotoh yang sudah tiba di Gedung Sate terlebih dahulu. Lalu setelah turun, keturunnya para pemain dari bus bankros sendiri ini ke beberapa pemain termasuk Klokmaklok, Ciro, David, Dasilpa, dan Dedikus Nandar ini langsung diarak juga ya menggunakan sisingaan sebelum naik ke panggung utama. Dan di panggung utama sendiri ini tim Persib terutama pelatih kepala Bojan Hodak dan para pemain lainnya ini langsung berpesta-pesta dan memberikan sambutan-sambutan atau berterima kasih kepada Bobotoh yang sudah mendukung sejak awal musim hingga akhir musim 31, 2023, 2024. Dan lanjut di hari keduanya sendiri, ini para Bobotoh juga langsung merayakan kembali ya di kediaman pemisari Ketekersi Bandung Bermakabat, Rumuh Muntar, yang berada di Kampung Cilulut, Desa Magra Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dan di sana ini para Bobotoh ini sangat antusias ya, mulai sejak pagi hari hingga menjelang malam hari, ini para Bobotoh ini memberikan sambutan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya ya. Dan di sana juga Bobotoh juga dihibur oleh beberapa artis tersohor seperti Ade Astrid, Hayati, finalis KDI, dan Kuburan Ben juga di sana. Dan di sana juga para pemain Persib ini datang menggunakan bus Bandros juga dan menggunakan Robicon ya. Dan di depannya ini ada pelatih Bojan Hodak juga yang sedang membawa piala. Dan pada kegiatan tersebut juga ini merupakan kegiatan atau sekaligus merayakan hari ulang tahun dari Komisaris Ketekersi Bandung Bermakabat, Umuh Muntar ya, yang ke-76, tepatnya pada tanggal 2 Juni 2024. Sekian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Komisaris PT. Prosep Bandung Bermakabat, yakni Umuh Muntar. Berikut untuk tayangannya. Saya berdua, tumpah dari semua. Kalian juga bertukung utama ya. Dari para Bogotos, semua pecinta Persib, ya terutama keluarga ya. Saya berdua, satu-dua saja. Yang terutama istri saya, ya, aja pimpin. Saya akan pembantu dan saya akan mendorong saya. Satu-dua saja. Bukan luar sedikit yang saya keluarkan. Bukan luar sedikit, tapi saya rela. Istri saya rela. Keluarga saya, Ridho Lirai Tala. Ya, demi untuk kebaikan Persib, untuk kebaikan semua. Dan saya untuk membahagiakan juga para Bogotos yang ada di Jawa Barat, khususnya. Umumnya, daerah-daerah pun juga yang ada di luar pulau, ada pun juga yang ada di apa, luar negeri ya. Bukan semua lah. Jadi Persib itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.